hai oke kita lanjutkan lagi video ini di video ini kita akan membahas tentang status ya status ini benar-benar ini hanya style saja jadi kita maunya saya maunya itu kalau lunas dia warna hijau kalau baru dia warna biru kalau angsur dia warna orange ya kita mau buat ada style badgesnya oke eh saya langsung saja kita buka tutup yang lain kita buka tagihan controller kemudian kita buka tagihan.php modelnya kita buka modelnya kemudian di kita tambahkan satu lagi metode di mana ya di atas saja nih disini function ok disini kita buat namanya misalnya eh sorry ini kita hapus dulu hai oke ini kita buat namanya tuh eh bener-bener kita buat get status style attribute oke saya coba return dulu misalnya red oke seperti ini saya buka dulu tagihan index kemudian di tagihan index saya coba dulu satu disini oke kita buat dulu badgesnya bbc kemudian eh disini kita item status kita masukin di dalam oke ini kita turun kita coba tampilkan oke kemarin kemarin tuh ada ini ya saya lupa senit itu ada bc ada bc sendiri dia di user interface kita lihat di bagian bc sini kita mau buat yang seperti ini oke oke kita coba kalau ini kan dia warnanya kan jadi primary semua ya primary semua nah kalau ini kita ganti jadi item status style oke kita coba refresh ops warnanya hilang status style style nya tuh harusnya disini kita tambahkan atribut namanya status style Oke kita event status style kemudian disini namanya bukan Coba kita ganti jadi sukses kita coba refresh Hai ke ini coba saya hapus ya kalau di Laravel 9 tuh tidak perlu event katanya oke ya bener jadi Laravel 9 itu kalau mau buat atribut tinggal tambahkan getter get nya kemudian nama atributnya camel case kemudian diikuti dengan atribut jadi ini sebenarnya enggak perlu ya kita perlu Oke eh saya lanjut saja nah disini saya buat if ya if di status sama dengan lunas return success oke kemudian dibawahnya kalau statusnya angsur saya buat dia warning kemudian kalau statusnya baru saya buat dia eh primary Oke udah selesai yang ini tinggal kita buat saja nih BG berdasarkan status itu style ini nanti otomatis dia berubah Oke nah ini dia baru bagus jadi yang lunas warnanya hijau hijaunya kurang bagus nanti silakan di modif saja ya yang baru warnanya primary kemudian yang di pembayaran juga sama kita mau buat tanggal konfirmasinya sudah dikonfirmasi dengan belum dikonfirmasi berarti tinggal buka model pembayaran nah disini tinggal kita tambahkan fungsi berarti get status style kemudian disini status style atribut ya atribut eh oke ini tinggal copy saja copy 2 saja karena kan statusnya kan sudah dikonfirmasi sama belum dikonfirmasi oke nah disini kalau tanggal konfirmasinya tanggal konfirmasinya sama dengan nul maka dia berarti secondary kemudian selain dari kemudian selain dari itu karena kan dia cuman dua kita buat saja langsung return eh sukses kemudian di pembayaran indeks pembayaran indeks operator kita kasih di mana ya disini tanggal konfirmasi ini ya tanggal konfirmasi oke eh disini kita kasih bejespil nah ini kita ganti dia dari item status underscore style oke enter ini kita update disini simpan oke kita coba oh sorry ini ada yang salah eh ini buk gigi ya saya lupa nih oke udah gini nah ini muncul nih ini belum dikonfirmasi ini sudah dikonfirmasi eh fontnya tuh terlalu kecil kayaknya ya cek lagi disini ya memang font font bejesnya itu terlalu kecil kita coba lihat di tagihan indeks bener gak sih bc rounded bejes rounded pil bejes rounded pil oke oh pakai rounded biar ada lengkungnya kalau kita gak mau pakai lengkung rounded pilnya dibuang saja oke ini udah bagus nih ini udah selesai untuk aplikasi berbasis webnya akhirnya saya rasa ini sudah cukup oke ini laporan nanti kita review ya di video terakhir nanti kita review fitur-fiturnya kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh aplikasi kita kemudian baru kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang API dan eh flutter ya untuk video ini saya cukupkan dulu nanti kita lanjut lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati